100 hari kerja Jokowi Ma'ruf Ma'ruf disebut jago kandang dan tak menonjol Dilansir dari CNN Indonesia, genap 100 hari wakil Presiden Ma'ruf Amin mendampingi Presiden Jokowi Dodo pada selasa 28 Januari 2020 Namun dalam 100 hari kerja Jokowi di periode kedua peran Ma'ruf sebagai wapres nyaris tak terlihat Jokowi Ma'ruf resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 Usai dilantik, Ma'ruf langsung menjalani tugas ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Naruhito Setelah kembali, Ma'ruf menemani Jokowi mengumumkan dan melantik Menteri Kabinet Indonesia Maju Ma'ruf untuk pertama kalinya mendampingi Jokowi memimpin Sidang Kabinet Peripurna Perdana di Istana Merdeka Jakarta 24 Oktober lalu Sejak itu, mantan Rais AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU itu kerap menemani Jokowi Mulai dari melantik pejabat negara, acara kenegaraan, rapat terbatas maupun rapat internal Hingga acara partai koalisi Pada satu kesempatan, Ma'ruf pernah dipersilahkan oleh Jokowi untuk memberi sambutan Hal itu terjadi dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah di Istana Negara November 2019 Setelah itu, Jokowi mengaku sengaja memberikan kesempatan kepada Ma'ruf untuk menyampaikan sambutan Menurutnya, bisa saja dirinya dan Ma'ruf akan bergantian memberikan sambutan dalam kegiatan yang lainnya Direktur Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Siro Judin Abbas Mengatakan Ma'ruf dalam tiga bulan pertama sedang dalam tahap adaptasi sebagai wakil presiden Menurutnya, Ma'ruf juga memposisikan diri secara wajar di pemerintahan Namun, kata Abbas, dalam 100 hari kerja Jokowi ini Ma'ruf kurang berani tampil di forum negara Seperti Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI Menurutnya, sebagai Ketua Nonaktif MUI dan Rais AAM PBNU Ma'ruf bisa membawa Indonesia berada pada posisi penting Abbas mengaku sejauh ini belum melihat sesuatu yang membanggakan dari Ma'ruf sebagai wakil presiden Dengan latar belakang NU dan MUI Yang membuat Indonesia dihormati dan dihargai di kalangan negara-negara Islam lainnya Ma'ruf harusnya bisa mengambil kesempatan itu Karena posisi strategis Indonesia dalam forum OKI Indonesia negara yang sangat penting di OKI Dengan penduduk mayoritas Dengan peran politik yang sangat strategis Harusnya Kiai Ma'ruf mengambil kesempatan ke pemimpinan itu Sejauh ini belum, tuturnya Ia berharap Ma'ruf bisa lebih percaya diri mengambil peran yang lebih sentral dan strategis di kalangan dunia Islam Agar tidak hanya jago kandang Dugaan saya kalau Kiai Ma'ruf tidak mampu itu memang kapasitasnya hanya jago kandang Di lingkungan Indonesia saja belum bisa keluar Padahal kesempatan dia itu mantan ketua MUI Mantan Rais A.M.N.U Mestinya bisa bermain di level internasional Caranya Sekali tiga uang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Juga mengatakan belum ada yang menonjol dari sosok Ma'ruf selama 100 hari kerjanya ini Ujang khawatir peran minim Ma'ruf akan membuatnya disandingkan dengan sosok Wakil Presiden ke-11 Budiono Yang juga tak menonjol saat menampingi Susilo Bambang Yudhoyono di periode ke-2 2008-2014 lalu Jangan sampai nanti publik mempersepsikan MA sama dengan Budiono Kata Ujang di konfirmasi terpisah CNN Indonesia.com Ujang mengatakan Wakil Presiden merupakan posisi strategis Ia menyebut Ma'ruf harus membuktikan kinerjanya dengan baik Menurutnya jangan sampai Ma'ruf hanya menjadi ban serap Jokowi untuk 5 tahun ke depan Ujang mengatakan Jokowi juga perlu berbagi tugas dengan Ma'ruf agar pekerjaan menjadi lebih ringan Publis saja kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh WAPRES Dari situ rakyat bisa menilai tuturnya Sampai hari ini belum terlihat fungsi sebagai WAPRES itu Belum terasa bagi masyarakat Ujarnya lagi Ma'ruf sendiri telah mendapat tugas khusus dari Jokowi Ia mengaku dapat beberapa tugas yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi Secara khusus saya ditugasi beberapa tugas Salah satunya kemiskinan, stunting, mungkin juga nanti penanggulangan binjana Kemudian juga pemberdayaan ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan kemiskinan Dan juga ada pendidikan kata Ma'ruf beberapa waktu lalu Ma'ruf menyebut akan lebih fokus dalam penguatan ekonomi syariah Ia juga bakal mendorong perkembangan di bidang industri halal Menurutnya selama ini industri halal kurang diperhatikan Kedepannya kita harus jadi produsen halal Artinya kita harus membangun produk-produk halal Bukan hanya konsumen dalam negeri Tapi juga ekspor Tuturnya Terima kasih telah menonton!